Halo guys I'm Padang Tekno welcome back to my channel Oke dia jadi dia video ini saya membahas sebuah patent ya tentang Holochain lagi jadi Holochain telah memberi Holochain sudah mendapatkan patent dari Amerika Serikat ya eh yaitu untuk Holochain distribusi apps frameworknya jadi gini eh jadi secara teknologi eh Holochain ini sudah dipatenkan ya teman-teman jadi tidak adalah lagi eh kripto lah lain yang boleh menggunakan jaringannya Holochain kecuali dengan be memakai kecuali dengan izin atau memakai di bawah naungan Holochain ya teman-teman Nah jadi itu ya jadi tidak bisa lagi ada kripto yang mengklaim tentang jaringan Holochain karena Holochain ini satu-satunya jaringan yang bukan blockchain ya dan teknologinya itu baru ya teman-teman belum pernah ada kripto lain yang menerapkan teknologi yang seperti ini makanya ini adalah sebuah proyek yang besar ya teman-teman nah ini dirilis kabarnya 25 Maret ya Nah kita mulai coba baca hak saat ini harga Holochain masih bawah ya 123 rupiah dan mulai di Maret ya mungkin di dalam bulan Maret itu harga loce naik ya teman-teman nah sejak kabar patent ini diterbitkan di sini Maret ya sekitar Maret Nah itu langsung lonceng naik itu sekarang turun lagi karena kemarin waktu Bitcoin lagi sorry ya teman-teman Nah kita baca dulu dalam rangka maju yang besar untuk web peer-to-peer Holo limited diberikan patent Amerika Serikat untuk ini inovasi jaringan RRDHT-nya di dalam Holochain nah RRDHT adalah desain jaringan peer-to-peer yang diimplementasikan di Holochain yang menggambarkan sistem node yang berkomunikasi menurut label hash terdistribusi yang santai dan terpusat daripada agen nah Holo memiliki sepenuhnya Holo dimiliki sepenuhnya oleh Holochain Foundation sebuah organisasi nirbala yang berbasis Gibraltar dan transfer resmi patent ini keyayasan akan diselesaikan bulan ini ya teman-teman nah Anda dapat membaca lebih tentang artikelnya di sini nanti bisa lebih ya situs counterweight patent dan merek dagang mereka nah jadi mengapa mengajukan patent nah Holochain dalam proyek sumber terbuka jadi mengapa kita menghabiskan waktu dan uang untuk mengajukan patent jadi mereka sudah menghabiskan waktu dan uang untuk patentnya ya kenyataannya adalah bahwa proyek dapat dihentikan sementara menggunakan inovasi mereka sendiri jika orang lain diberikan patent untuk teknologi tersebut nah jika adalah ada organisasi lain yang dahulu mengajukan patent dengan teknologi yang sama maka proyek Holochain ini dihentikan Nah untuk itu mereka cepat-cepat untuk mengajukan patent ya karena kemarin kan belum ada patent jadi sementara teknologinya sudah di-publish jadi bisa jadikan organisasi-organisasi lain itu menggunakan menerapkan teknologi yang sama dan mereka mematinkan lebih dahulu makanya seandainya ada teknologi ada organisasi lain di kriptonya menerapkan teknologi yang sama yang mencontoh sistem teknologi Holochain dan sudah mematinkan maka Holochain harus dihentikan nah itu ya teman-teman maksudnya nah dengan kata lain ini adalah patent defensif ya untuk pertahanan ya nah ini adalah niat kami untuk menggunakan inovasi ini dan membagikannya secara terbuka dalam konteks kerangka sumber terbuka Holochain nah patent ini merupakan komponen penting dari lisensi open source yang digunakan untuk Holochain nah lisensi otonomi kriptografi telah disituji oleh OSS pada tahun 2019 dan membuat Holochain tersebut secara luas tidak hanya untuk pengembang tetapi juga melindungi hak data pengguna akhir lisensi hanya kuat karena terkait dengan undang-undang kekayaan intelektual yang menjadi dasarnya nah jadi itu ya teman-teman nah pelindungan call untuk Holochain dan pengguna aplikasi terdistribusi yang dibuat oleh Holochain dan sepenuhnya dapat ditegakkan dan patent ini kemungkinan penegakan tersebut baik melalui hak cipta dan juga melalui undang-undang hak patent ya teman-teman nah Van Lindbergh pengacara IP yang terlibat dalam penulisan call dan permohonan patent membagikan ini nah ini katanya patent melindungi berbagai inovasi dapat digunakan dalam kasus kami patent ini dimaksudkan untuk melindungi proyek sumber terbuka Holochain dari troll yang dapat mengajukan patent atas inovasi teknis kami dan kemudian menggunakannya untuk mencegah kami menerakannya nah patent juga merupakan komponen penting dari lisensi otonom kriptografi lisensi hanya kuat karena terkait dengan hukum IP yang menjadi dasarnya memiliki patent ini memastikan call dapat diberlakukan sepenuhnya yang berarti akan melindungi hak penggunanya akhir untuk memiliki kedaulatan atas data mereka nah apa inovasi teknologi dari patent bagi orang awam secara sederhana patent ini mewakili cara mudah untuk merepresentasikan model data terdistribusi yang kompleks dan pengelolaannya dengan ketahanan tinggi ya teman-teman meskipun kemungkinan untuk merancang sistem komputasi yang tidak menggunakan status banyak masalah-masalah terutama yang dirancang untuk mencerminkan interaksi manusia dan dunia fisik lebih mudah untuk dimodelkan ketika sistem komputasi memiliki status patent berfokus pada metode untuk menyimpan dan mengambil data dalam sistem komputasi multi-node di mana tidak ada satu node pun yang memiliki indeks lengkap dari node atau konten yang dikelola oleh node tersebut nah ini dia teman-teman seperti yang Anda lihat pada diagram di bawah nah ini diagram ERD nya ya ini kan teknologi Holochain ya teman-teman mendapatkan sharding dan redundansi penyimpanan efisiensi oleh banyak node dengan rentang data yang ditampung tindih dan menjadi tanggung jawabnya nah kami mendapatkan mencari yang cepat ya di ini dia perlokasi nah ini eh saya nggak ngerti juga gambar ini ya nah jadi tim di belakang Holochain dan orang-orang dibalik patent ini jadi itu ada Arthur Brok ya ini eh CEO nya ya yang dilakukan oleh Arthur Brok David Braden jamison day dalam mencapai ini jadi ini mereka ya kita lihat dulu Holochain org kita lihat siapa si timnya mereka ada tim ya teman-teman ini website resminya teman-teman bisa cek lagi nanti ya di sana nanti saya perlihatkan salah satu portfolio saya eh untuk Holochain ini ya eh community about mana ya Holochain dev blog style learn solution project Oh mana tim mereka ya tim 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 dulu ada mereka melihat perlihatkan timnya nah karena ini developers Oh ini untuk developers install Holochain core concept energi eh nge-deft blog web portal Aduh mana ya CO kanada ini timnya what the community say Oh ini beda lagi ini komputer komunitas lain yang menyatakan mengatakan tentang Holochain Oh udah beda ya tampilan dulu ada sih enggak seperti ini tampilannya jadi dari perbaru ya teman-teman untuk Holochain ini what Holochain kenapa itu Holochain tim 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 Holo ini dia timnya ini artur brok ya aku foundernya mereka aktif ya di YouTube untuk Holochain ini nah kemudian kita bisa cek juga YouTube Holochain Holochain ya Holochain nah mana dia nah ini dia nah jadi ini bukan proyek main-main ya teman-teman nah lihat teman-teman bisa lihat juga disini eh mereka selalu update ya tentang informasi-informasi dari proyek mereka saya follow saya follow saya subscribe dulu lah nah jadi ini ya teman-teman bisa subscribe dulu juga dan kunjungi ya eh apanya websitenya atau YouTube nya untuk informasi-informasi terupdate tentang blockchain tentang Holochain ini ini nah jadi itu ya teman-teman Halo ini adalah pasar dan jaringan hosting cloud terdistribusi perizinan dan leg dan legal jadi sudah diberi patent ya teman-teman nah untuk itu nanti eh semua crypto yang ingin berja ingin dibuat dalam jaringan Holochain itu memang sama seperti ethereum ya jadi kalau ada yang meniru ethereum itu juga kena klaim akcipta ya teman-teman nah karena sudah dipatihkan jadi harus berjalan di bawah naungan Holochain ini nanti ya jadi itu aja ya sih teman-teman informasi tentang blog hot tentang Holochain ini jadi Holochain itu sudah mendapat paten dari Amerika Serikat ya teman-teman dan ini patennya nomor 11 kosong ya Nah ini kita bisa cek juga apatnya disini nombornya cek langsung aja oh ya ini oh ini dia report patennya ya Nah ini sistem kerjanya ya paten grand nah bagaimana ya ini bisa teman-teman bisa cek juga disini oke nah ini bisa kita buka nah ini beda lagi ya oke jadi ini sudah lengkap ya blog Arthur co-nya oke pokoknya ini laporan paten dari Amerika Serikatnya ya teman-teman Holochain framework distribusi aplikasinya ya oke jadi dikeluarkan tanggal 16 Maret ya tanggal 16 Maret oke itu aja sih untuk informasi saat ini kalau udah pertanyaan silakan teman-teman komen di video di bawah salam to the moon sampai jumpa di video berikutnya oh iya ini saya eh mau memperlihatkan juga ya mungkin eh sebagai referensi bagi teman-teman ya ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman eh ini salah satu dari portfolio saya ya di toko kripto bahwa bahwa saya juga memasukkan salah satu Holochain dalam jangka waktu lima tahun ke depan ya ada jadi cocoknya ini untuk jangka waktu yang panjang ya teman-teman empat empat lima lima dalam jangka waktu yang panjang bahwa eh Holochain ini saya akan hold sampai lima tahun ke depan ya mudah-mudahan ini dia sebanyak 30 ribu holo ya nah mudah-mudahan Holochain ini proyeknya berhasil nanti ya karena mereka memang serius untuk menggarap proyeknya ya Nah jadi itu dia proyek ini road map-nya ini udah berubah ya sudah mana cara lihatnya ya teman-teman road map Holochain road map Holochain nah gambar nah ini dia road map-nya ya nah ini dia kita sudah berada di fase di fase ini ya fase alfa fase ketiga nah ini ini fase alfa ketau ketiga ini perkiraannya selesai di tahun 2021 ini menjelang akhir tahun dan 2022 itu sudah masuk kita ke versi beta dari proyek Holochain ini ya teman-teman oke itu aja sih kita tunggu aja kalau saya sih eh ya cukup optimis lah untuk Holochain ini karena ini adalah satunya-satunya teknologi yang baru ya di dunia kripto oke sampai jumpa di video berikutnya salam to the moon bye-bye selamat menikmati selamat menikmati